Akhirnya aku nemuin drama yang vibesnya tuh mirip sama Vincenjo dan Taxi Driver Dan guys, ini drama bagus banget Ini merupakan drama barunya Bapak Gumiho, aka Lee Dong Wook Dan polisi di Squid Game, yaitu Wiha Jun Jadi mereka berdua bukan lagi kayak bocah prick, tapi om-om prick, mohon maaf Tapi ya, ini drama kocak banget Setiap mereka berinteraksi kayak gemes-gemes, tapi ngaka gitu Jujurnya adalah Bad Can Crazy yang bercerita tentang Lee Dong Wook berperan sebagai seorang detektif Dimana sebenernya itu kompeten dengan pekerjaannya, tapi dia sangat ambisius Dia rela melakukan apa aja untuk mendapatkan kesuksesan Tapi semua berubah ketika sosok yang diperankan oleh Wiha Jun, yaitu K Muncul dan merusak kehidupan detektif yang awalnya tadi tuh mulus-mulus aja Sebelum lanjut, ada kasih yang penasaran juga dengan rasa minuman kolagen yang selalu ada di iklan drakor Dan ternyata di Indonesia udah ada minuman kolagen dengan harga murah loh guys Jadi ini adalah jele yang mengandung kolagen dan vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh dan kulit FYI, orang Korea suka banget mengkonsumsi kandungan kolagen ini guys Biar kulitnya glowing dan juga sehat Sosoknya dia merupakan sosok yang berpendirian benar tapi memiliki sifat gila Gak takut dengan apapun untuk menegakkan kebenaran Dia bermimpi untuk menjadi pahlawan Tinggal kira mereka kerjebak dengan satu kasus yang berhubungan dengan mafia narkoba dan juga dewan pemerintahan Jujur menurut gue nih drama itu sadis banget adegan kekerasannya Tapi tetap ada unsur komedinya Dia mirip-mirip Vincenzo lah Jadi buat yang belum ngerti, sebenarnya detektif ini mempunyai dua kepribadian Jadi semacam alter ego dimana K ini merupakan kepribadian alternatifnya Kepribadian aslinya kan dia kayak takut terus materialistis Nah kebalikannya si K ini yang berani dan juga berpegang teguh dengan kebenaran Dimana menarik banget kan guys Terima kasih Terima kasih.